Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Sobat 651 Mustafa, kembali bersama kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Usai dengan Transjakarta, Anies kini berencana meluncurkan mobil dinas listrik Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan berencana meluncurkan mobil dinas listrik secara bertahap Guna mengurangi emisi karbon dan polusi udara di DKI Jakarta Di Jakarta saat ini sedang ada proses penggantian kendaraan menjadi kendaraan bertenaga listrik Prosesnya secara bertahap Kendaraan dinas bisa juga menggunakan kendaraan listrik Kata Anies saat peluncuran bus listrik Transjakarta di lapangan Irti Monas, Jakarta pada selasa 8 Maret Hari ini ada 30 unit bus listrik Transjakarta yang diluncurkan pada 4 rute Yakni rute 1P, Terminal Senen, Bundaran Senayan, 1R, Tanah Abang Terminal Senen, 1N, Blok M Tanah Abang, dan 6N Ragunan Blok M Dengan jam operasional pukul 6 sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan peluncuran bus listrik Transjakarta daripada mobil dinas listrik Operasional bus listrik Transjakarta, kata dia, untuk masyarakat umum sehingga dapat mengurangi kemacetan serta mengurangi polusi udara Itu sebabnya kami memilih meluncurkan kendaraan umum berbasis listrik, bukan kendaraan dinas berbasis listrik Karena kalau kendaraan dinas berbasis listrik, jumlahnya mobil itu masih tetap sama di jalan Anies menegaskan komitmen Jakarta untuk membangun sistem kendaraan berbasis listrik Karena sejalan dengan upaya ibu kota mempercepat transisi menuju net zero emission dalam laporan IPCC 2022 DKI Jakarta pun telah memasukkan rencana elektrifikasi bus dan armada Transjakarta Kedalam peraturan gubernur nomor 90 tahun 2021 Tentang rencana pembangunan rendah karbon daerah yang berketahanan iklim Kita juga berharap dengan adanya bus listrik ini, masyarakat menjadi sadar Pentingnya ramah lingkungan dan upaya mengurangi emisi gas karbon di kota tercinta Keadilan bus listrik, Transjakarta juga dapat menurunkan polusi suara Mengingat armada bus listrik menghasilkan suara 28% lebih rendah dibandingkan kendaraan armada konvensional Rencananya, semua armada Transjakarta akan berganti armada bus baru yang bebas emisi pada tahun 2025 Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan pemerintah DKI sedang memproses pergantian mobil dinas konvensional menjadi mobil listrik Menurut dia, pergantian itu akan bertahap Di DKI sedang ada proses sekarang ini untuk nantinya kendaraan-kendaraan dinas akan bisa menggunakan berbasis listrik Kata Anies Baswedan di Plaza Selatan, Monas, Jakarta Pusat, Selasa 8 Maret Hari ini, Anies telah meresmikan operasional 30 bus listrik Transjakarta Pemerintah DKI terlebih dahulu fokus mengganti bus konsumasional menjadi kendaraan umum berbasis listrik Anies juga menargetkan 100 bus listrik Transjakarta melayani penumpang akhir tahun ini Kedepannya, seluruh armada Transjakarta bakalan diganti menjadi bus listrik Harapannya di tahun 2030, semua kendaraan umum bus di Jakarta bisa beroperasi menggunakan tenaga listrik Anies juga menuturkan pengoperasian bus listrik merupakan solusi atas dua masalah Jakarta Polusi udara dan polusi kemacetan Dua masalah ini disebabkan tingginya aktivitas kendaraan bermotor Jika pemerintah DKI terlebih dahulu fokus penggunaan menggunakan kendaraan dinas berbasis listrik Maka masalah kemacetan tidak teratasi Itulah sebabnya kami memilih di DKI Jakarta meluncurkan kendaraan umum berbasis listrik Bukan kendaraan dinas berbasis listrik Ucap Anies Baswedan Anies Baswedan Bangga, proyek MRT fase 2A digadap 100% oleh anak bangsa Kebunan DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan proyek Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta fase 2A Dikerjakan oleh 100% anak bangsa Bangga, sebuah proyek konstruksi canggih dengan kerumitan yang tinggi Tapi yang mengerjakan adalah 100% anak-anak bangsa Hasil pendidikan di Indonesia Kata Anies melalui akun Instagram at Anies Baswedan di Jakarta pada Jumat 25 Februari Anies juga mengatakan para anak muda yang terlibat dalam proyek berteknologi canggih itu Bahkan belum lahir ketika MRT Jakarta direncanakan Tapi hari ini anak-anak muda inilah yang melaksanakan proyek bersejarah di Indonesia Dan juga bagi transportasi di Jakarta khususnya Anies kemudian mengenalkan beberapa anak muda yang ikut terlibat Salah satunya Rizky Shibubakar yang berusia 33 tahun Rizky atau Shibubakar merupakan lulusan S1 teknik sibil di Institut Teknologi Bandung ITB Yang menjabat sebagai Kepala Divisi Project Management Construction II Ia bertanggung jawab atas pekerjaan pengeboran terowongan MRT Jakarta Fase 2A CP 201 Anies juga menuturkan tantangan bagi Shibubakar Berbeda dengan masa pengerjaan fase pertama Karena jalur MRT Fase 2 ini banyak melewati area cagar budaya Khususnya di kota tua Shibubakar dan juga tim kemudian mengajak arkeolog untuk mendiskusikan proyek dari sisi arkeologisnya Tantangan lain dia bekerja sambil kuliah malam S2 Double Degree MM dan juga MBA Di Universitas Indonesia dan juga IAE Grenoble Begitu ucap Anies Anies juga mengungkapkan rata-rata tim Shibubakar di isian anak muda berusia 20-30 tahun Yanni Farhan 25 tahun, Angga 34 tahun, Adit 30 tahun, Ungki 24 tahun, dan Riki 32 tahun Yang semuanya merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri Berdasarkan laman MRT Jakarta dijelaskan bahwa rencana pembangunan MRT di Jakarta Sesungguhnya sudah dirintis sejak tahun 1985 Namun saat itu proyek MRT belum dinyatakan sebagai proyek nasional Dan pada 2005, Presiden RI menegaskan bahwa proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional MRT Jakarta, fase pertama bundaran HI Lebak Bulus Sepanjang 16 km dibangun mulai Oktober 2013 dan selesai pada 2018 Uji coba MRT Jakarta fase pertama kepada masyarakat umum Secara gratis dimulai pada 12 Maret 2019 Sementara itu pada Kamis 24 Februari, Presiden Jokowi meresmikan peluncuran mesin bar terowongan 1 fase 2A MRT Jakarta Mesin bar itu akan memulai pekerjaannya membangun terowongan yang menghubungkan stasiun bundaran HI dan stasiun Tamrin Terowongan dari bundaran HI ke Tamrin ini merupakan bagian fase 2A untuk ruta bundaran HI menuju kota Ada 7 stasiun yang akan dilewati yaitu Tamrin, Monas, Harmoni, Sawa Besar, Mangga Besar, Plodok, dan Kota Rencananya setelah fase 2A akan diteruskan ke fase 2B dari kota ke Ancal Barat Gubernur DKI Jakarta, Anies Pasweden memperkenalkan sosok-sosok anak muda Di balik besarnya proyek MRT fase 2A, bundaran HI kota Anies bangga proyek konstruksi canggih dengan kerumitan tinggi ini dibangun 100% oleh para anak bangsa Anies juga mengatakan anak-anak muda ini belum lahir ketika MRT Jakarta masih dalam perancanaan hingga perancangan Namun, anak-anak muda inilah yang melaksanakan proyek bersejarah itu Terima kasih telah menonton!